Nah ini setelah saya pecah Anakannya udah segede gini teman teman Kasian banget Ini udah jadi piyikan Udahlah gak apa-apa saya gak bisa nyalahin hewan ya Karena dia juga gak sengaja mungkin Semalem itu dia habis berantem ya Lah liatin Di samping-samping matanya juga nih ya Bulu-bulunya masih ini teman teman Habis berantem sama si pelontang sama si semper ini Mungkin kalau kalian itu deket di tempat saya Saya bakal kasih burung merpati ini ke kalian ya Karena saya itu kurang yakin sama burung merpati ini teman teman Halo teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channelnya Acum Vlog Mantap 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 Sebelum kita mulai videonya Saya mau ucapkan selamat pagi dulu sama teman teman ya Halo teman teman acum vlog Selamat pagi semuanya Jadi hari ini saya mau bikin video Barang si Mumun dan si Mimin teman 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 Mumun, Mimin dan satu lagi ada Nih satu lagingnya Nah yang satu lagingnya ini teman teman Burung merpati yang dapat dikasih sama Bang Tisna ya Kebetulan saya lagi main di daerah situ Dan deket sama kontrakan Bang Tisna Jadi saya bikin video bareng ya Kebetulan Bang Tisna nemuin burung merpati Tadinya bingung dia mau gimanain gitu burung merpatinya teman 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 Nanti saya mau review burung merpati ini ya teman teman Saya mau taruh dulu ya Nanti saya review Di video kali ini saya mau cerita sedih dan cerita seneng teman teman Cerita sedihnya Padahal baru kemarin ya Saya bikin video ke kalian perkembangan telur burung merpati Tapi telur burung merpatinya itu satunya Pecah teman teman Yang satunya pecah gara-gara saya itu Naruh burung merpati ini Ke itu ya sekitar kandang merpati saya itu Kandang si semper sama si pelontang itu saya gak tutup Dan saya taruh burung merpati baru ini teman teman Karena burung merpati ini Sehari-harinya saya taruh di pabrik ya Kebetulan saya mau bikin video jadi saya bawa pulang Terus ketika saya udah nyampe kontrakan Saya lepasin disitu ya teman teman Bareng-bareng gitu Tadinya sih enggak Enggak berantem gitu Setelah saya Kan saya kurang kerja Jadi saya mandi Saya tinggal mandi Burung merpati baru ini Udah masuk di dalam kandang teman teman Lagi berantem sama si pelontang Woh galak dia Dia berani teman teman Sama yang punya kandang Maksudnya si pelontang sama si semper kan punya kandang Kenapa dia masuk-masuk ke dalam kandangnya si semper sama si pelontang ya Woh anginnya besar ini Mohon Mohon mimin itu enggak mau diem teman Nah Abis momon mimin Turun 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 mimin Mimin Satuin disitu gitu Soalnya sehari-harinya Burung merpati ini Saya taruh di pabrik itu Di kandang kecil ya Kandang baterai gitu teman teman Saya enggak pernah Nyuruh dia itu buat olahraga Jalan-jalan di lingkungan yang agak luas gitu Kalau di kontrakan saya segitu agak luas ya teman teman Di pabrik kecil banget Dan saya itu kerja di pabrik Lagi sibuk-sibuknya sekarang itu ya teman teman Karena tadinya itu enggak berantem ya teman teman Saya taruh disitu Biar dia itu jalan-jalan ya Sama si semper sama si pelontang gitu Eh enggak taunya dia rusuh teman teman Kesangkar si pelontang sama si semper itu Berantem Jadi telurnya yang satu pecah Nah ini telurnya teman teman Telur merpati posnya pecah teman teman Gara-gara berantem ini tadi si pelontang ya Sama merpati baru Saya tinggal mandi bentar Eh abis mandi saya tengokin lagi Telurnya udah kayak gini Pecah penyok Nanti saya mau belah Apakah di dalamnya itu ada anaknya ya Nah ini setelah saya pecah Anakannya udah segede gini teman teman Kasian banget Ini udah jadi piyikan Dan tadi itu piyikannya hidup ini Ini udah ada matanya Udah berbentuk piyikan teman teman Udah ada kaki Udah ada Larnya teman teman Kasian banget ini anak si semper Belum rejeki Belum rejeki Gara-gara saya naruh burung merpati Baru Taruh disini Malah berantem Nah itu telur burung merpati Yang pecahnya ya Kasian banget Padahal telur si semper sama sepelontang itu Bentar lagi mau netes ya teman teman Dan itu anaknya juga udah besar ya Kalau saya gak buru-buru buang Itu telur yang pecah Nanti Apa Cairannya itu nempel ke Yang belum pecah itu Bisa-bisa Yang gak pecahnya itu Gak jadi ya Busuk lagi teman teman Jadi saya pisahin Telurnya itu saya pecah Saya itu buka ya teman Anak si pelontang sama semper Masih hidup di dalam telur itu Wah saya mau gimana lagi teman teman Jadi saya buru-buru kubur ya Karena kasian Yaudah lah teman teman Mungkin itu bukan rejeki saya ya Yang penting nanti Sisa telur satunya itu Bisa menetes Buat teman teman yang kemarin Komen itu Bang telurnya jangan dipegang-pegang Nanti gak netes Sebetulnya Kalau Telur burung merpati itu Dipegang-pegang gak apa-apa ya teman teman Karena dulu juga saya miara Burung merpati Telur burungnya dipegang-pegang itu Gak apa-apa Tetap jadi teman teman Jadi kuncinya begini Sebelum kalian ngambil telur burung merpati itu Kalian harus cuci tangan ya Cuci tangan yang bersih pakai sabun teman teman Sampai tangan kalian itu kotor Kalian habis ngupil-ngupil kayak gini Ngupil-ngupil kayak gini Terus dijilat kayak gitu Pil terus nyomet Itu telur burung merpati Nanti telurnya gak bakal jadi teman teman Soalnya itu tangan kalian itu Ini ya habis megang-megang ngupil Jadi mungkin burung merpatinya gak mau ngeremin gitu Itu penyebabnya burung merpati Kalau telurnya habis dipegang-pegang sama kalian Gak mau ngeremin ya kayak gitu Indukan burung merpatinya juga tau ya Kalau tangan kalian itu habis ngupil Terus nyomet telur dia Jadi dia gak mau ngeremin Karena tangan kalian itu kotor Dan selanjutnya begini Kalian mau nyomet telur burung merpati Oh udah depan mata ini telurnya Terus eh pantat gue gatel Kalian garuk-garuk pantat dulu Garuk-garuk-garuk Terus kalian nyomet telur burung merpati Kalian habis nyomet taruh lagi disitu Nanti burung merpatinya gak mau ngeremin teman teman Karena telur burung merpatinya itu Bau Bau selangkangan kalian ya Jadi kalian itu kalau habis Ngupil Atau garuk-garuk pantat Jangan megang telur burung merpati Nanti burung merpatinya gak mau ngeremin Yang ada telur burung merpatinya bosuk teman teman Yaudah lah gak apa-apa Semoga telur si semper dan si pelontang itu Sisa satunya bisa menetes ya teman teman Gara-gara burung merpati baru ini nih Telur si semper pecah Nih Kemarin habis berantem Ininya rusak teman teman Sekarang saya mau review burung merpati ini ya Nah ini teman teman Burung merpatinya Semalam itu dia habis berantem ya Lihatin Di samping-samping matanya juga nih Bulu-bulunya masih ini teman teman Habis berantem sama si pelontang sama si semper ini Ini dipatukin gara-gara dia masuk kandang burung si semper sama si pelontang Ini burung baru ya Burungnya kecil banget ini teman teman Kalian bisa lihat Dan disini ringnya itu Ring warna kuning Apa ini tulisannya Cirpa 1872 2866 Wow Nomor serinya udah Udah banyak ini teman teman Udah 700 Udah 700 ribu lebih nih Mungkin yang punya burung merpati ini peternak besar ya Ini di sebelah kaki kiri dan Di sebelah kanannya kita lihat teman teman Nah Ini di kaki sebelah kanan ya Taiwan 2020 Nomornya 777 846 Oh ringnya cuma begini doang teman teman Burung merpati ini gak ada chipnya ya Ini habis dipatukin sama si semper sama si pelontang teman teman abis dikroyok Burung merpati ini Kalau menurut saya kurang bagus ya teman teman Karena Hidungnya kecil Ya ada komen juga ya dari teman teman itu Burung merpati badan kecil itu bukan berarti dia jelek Badan kecil bukan berarti merpati ini jelek ya Tapi saya itu suka burung merpati pos itu yang klasik ya Yang bodinya ngejantung gitu Badannya gede teman teman Terus hidungnya gede Dan disininya itu lebar ya Saya sukanya itu Pinggangnya itu Di pinggangnya ini loh teman teman Saya suka yang lebar gitu Kalau ini kecil pinggangnya Terus badannya juga gak ngejantung Kecil banget ini Ini gara-gara merpati ini saya bawa pulang Kekontrakan jadi rese Telur si semper pecah teman teman Kasian banget ya Dan ini burung merpatinya juga masih kurus Ini udah agak gemuk ya Karena saya kasih makannya juga Banyakin kacang hijau sama hevernya ya Jagungnya kasih sedikit Ini udah agak gemuk Nanti berapa hari lagi Saya bakal rilis burung merpat ini ya Kalau kalian itu deket di tempat saya Saya bakal kasih burung merpat ini ke kalian ya Karena saya itu kurang yakin Sama burung merpat ini teman teman Ini burung merpatinya kecil banget Saya itu gak serak ya maksudnya Emang si double ring kayak gini teman teman Dadanya kecil Ramping banget teman teman Dan merpati ini betina ya Kalau menurut saya burung merpat ini kurang bagus ya Karena burung merpat ini dapat dikasih Jadi saya bawa pulang aja dah Ini saya ngambilnya jauh banget teman teman Tempatnya Bang Tisna itu dari tempat saya Jaraknya naik kereta Naik bus 2 jam ya Jauh banget Kebetulan saya lagi main-main disitu Dan ditawarin sama Bang Tisna Burung merpati Nah ini burung merpatinya Saya sih gak ada giveaway giveaway Jadi sekarang itu saya gak bisa Bagi-bagi giveaway gitu Karena sekarang saya itu jaraknya jauh banget teman teman Terhalang sama jarak ya Betina ini teman teman Enak ya Badan kecil kayak gini Kalau buat apa Buat Buat ngelepek Jantan gitu Enak teman teman Enak banget Larnya rapet Larnya sih rapet Dan di sebelah sininya Rapet juga teman teman Cantik ini Saya gak selera sama burung merpati kecil ya teman teman Ini kalau burung merpati kecil Terus ada chipnya Saya bakal piara Karena ini gak ada chipnya Jadi saya Mau lepasin lagi Biarin lah Biar orang lain yang miara Terima kasih buat Bang Tisna ya Yang udah ngasih burung ini ke saya Saya juga kasihan Jadi saya rawat dulu Nanti kalau dia udah gemuk banget Ini udah Udah agak lumayan dagingnya Nanti ketika burung merpati ini saya rilis Di Ininya Saya kasih ini ya Tas si semper itu loh Yang warna merah putih itu teman teman Ya teman teman Jadi segitu dulu video dari saya ya Hari ini saya itu cerita sedih Cerita sedihnya Telur si semper Yang satunya pecah Bukan pecah ya Penyok gitu Penyok pecah Terus ada darahnya Gara-gara burung merpati ini Tonton Ya udahlah gak apa-apa Saya gak bisa nyalahin hewan ya Karena Dia juga gak sengaja mungkin Dia masuk-masuk kandang Si semper itu Gak tau mau ngapain Dan si pelontang Lagi ngerem itu Berantem sama dia Jadi telur si pelontang Mungkin kena kakinya ya Bentur-bentur sama kakinya si pelontang Tonton Jadi telurnya Penyok Kasian banget ya Padahal telurnya itu Berapa hari lagi Mau netes Ya mungkin itu Bukan rejeki saya Oke teman-teman Mungkin segitu dulu Video dari saya Buat teman-teman yang belum bergabung Channelnya Acung Vlog Silahkan kalian subscribe Channelnya Acung Vlog ini Biar kalian tahu Ketika saya upload video-video terbaru Tentang perkembangan telur Burung merpati saya Nanti kalau ini Anginnya udah reda Saya bakal ngebolang lagi Teman-teman Karena sekarang itu lagi Ini ya Anginnya lagi besar Saya itu gak bisa Berangkat ngebolang ya Karena ya anginnya begini Percuma Di luar juga gak ada burung Gak ada ikan Kalau cuacanya kayak gini tuh Dan buat teman-teman Yang suka sama video saya Silahkan kalian like video saya ini Biar saya tetap semangat Bikin video-video terbaru Setiap harinya teman-teman Buat menghibur kalian semua ya Oke saya hari dulu video Sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa teman-teman Selamat men Selamat men Selamat men Terima kasih.